Pelatihan Digital Entrepreneurship Akademi Gratis yang digelar di Senakarta Balong bersama Kominfo turut diikuti sejumlah penyandang disabilitas. Diharapkan pelatihan lainnya dapat dibuka kembali untuk penyandang disabilitas. Dari total 50 peserta pelatihan Digital Entrepreneurship Akademi Gratis yang digelar di Senakarta Balong bersama BPS, DMP, Kominfo, Bajar Masin, terdapat 3 peserta penyandang disabilitas. Selama pelatihan yang digelar 14 dan 15 Agustus 2024, ketiga penyandang disabilitas tunarungu itu didampingi oleh juru bahasa isyarat, sehingga berbagai materi terkait digitalisasi usaha dapat diterima oleh mereka. Adanya pelatihan yang melibatkan penyandang disabilitas ini pun disambut peserta, salah satunya ialah Faisal yang mengaku senang bisa mengikuti pelatihan ini dan berharap ke depan semakin banyak pelatihan yang ditujukan bagi penyandang disabilitas. dan berharap ke depan semakin banyak pelatihan yang ditujukan. Kata Papa Isha, untuk mengikuti kegiatan ini, mereka sangat senang sekali mengikuti kegiatan biara usaha dan bisnis, belajar ilmu usaha dan bisnis. Untuk ke depannya mungkin disabilitas tunarungu atau disabilitas lain bisa ikut pelatihan seperti ini dan lebih banyak lagi harapannya seperti itu. Pelatihan dia dengan melibatkan peserta penyandang disabilitas ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memfasilitasi penyandang disabilitas agar lebih produktif dan semakin mandiri. Dano Navarin, TV Tabalong melaporkan.